Halo halo guys, jumpa bersama SSI Shooting Sport Indonesia SSI mengulas singkat seputar olahraga menembak dan rangkaiannya Pada episode kali ini SSI akan mengulas tentang 4 senjata sniper yang paling mematikan dipakai oleh Indonesia 4 jenis senjata sniper paling mematikan yang dimiliki Indonesia Snepper atau penembak rundung Keberadaan penembak jitu memang sulit terdeteksi Senyap dan mematikan, kalian menembak disertai persenjataan yang canggih menjadi kunci seorang sniper Indonesia memiliki kedua-duanya, banyak penembak jitu dan senjatanya juga canggih Bahkan Indonesia mampu memproduksi senjata sniper sendiri yang diakui dunia Jenis senjata sniper apa saja yang dimiliki Indonesia Berikut ulasannya, yang pertama Hekein 2 Hekein 2 dikenal juga dengan nama FR-12 7mm adalah senapan anti-material buatan PGM Prahacitacision asal Perancis Di Indonesia, Hekein 2 menjadi senjata andalan untuk Kopassus TNI-AD Type-Lip Corpse Marinir Dan Kopassus TNI-AL Detasemen Dan Bravo-90 Keunggulan Hekein 2 yakni keberadaan monopod yang dipasang pada-pada bagian popor Fungsinya untuk membuat pemakaian senapan lebih stabil Melengkapi fungsi tersebut, overpressure fans juga sangat mendukung untuk membuang tekanan gas ketika terjadi pemecahan peluru di dalam Senjata sniper kedua Barret M82A1 M82 merupakan senapan dengan kategori high power and heavy sniper rifle dikembangkan dan diproduksi oleh American Barret Vireans Company Disebut juga dengan nama Euro Olight 50 Euro karena kalibernya yaitu 50 BMG 12 7 mm Senapan ini menjadi andalan Kopassus Jarak tembak efektif mencapai 1500 meter dengan ringkod 2500 meter Dengan amunisi bertenaga tinggi yang sangat efektif seperti api dan raukosmek 211 Sangat efektif untuk menghadapi target seperti kabin radar Terat, pesawat udara yang sedang parkir del M82 juga dapat digunakan terhadap target manusia dari jarak yang cukup jauh atau saat ia berada di balik pelindung seperti dinding Senjata sniper ketiga yaitu SPR-3 ini senjata sniper buatan Indonesia SPR-3 namanya Senapan sniper ini dirancang sebagai senapan yang didedikasikan untuk memberikan jaminan akurasi Kemudahan pemeliharaan Keandalan dan ketahanan militer Ada tembakan tunggal Tindakan baut senapan dengan penglihatan optik dan maut bafle muzzle brake untuk mengurangi kekuatan hentakan Stok gagang lipat tersedia sebagai pilihan untuk pendek dan panjang Varian SPR-3 dengan peredam termasuk amunisi subsonic Biasanya sistem ditujukan untuk penglihatan teleskopik 10x5 Penglihatan malam yang dapat digunakan dengan kedua senapan Digunakan untuk tentara Indonesia Senjata sniper keempat yang dimiliki Indonesia adalah SPR-2 senjata ini juga sama buatan Indonesia SPR-2 adalah produksi PT Pindak yang membuat dunia militer kagum akan kecanggihan Senapan ini mampu menjangkau target dengan jitu dalam jarak lebih dari 2 km Jenis peluru senjata sniper SPR-2 ditakuti banyak negara Peluru ini mampu menembus kendaraan lapis baja sekalipun Dengan pencian SPR-2 berkaliber 12 7 mm x 99 mm Panjang senapan 1 755 mm Berat keseluruhan 19 5 kg Panjang barel 1 0,55 mm Kapasitas peluru antara 5 sampai 10 butir Rifling atau alur spiral berulir pada bagian dalam laras senjata api ini yakni 8 grove RA 381 mm 15 a euro Kecepatan rata-rata lesatan peluru 900 meter per detik dan jangkauan 2 km Demikianlah sekilas tentang 4 senjata sniper yang paling mematikan saat ini yang dimiliki dan pakai Indonesia Selain senjata-senjata lain yang terus dikembangkan Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya Salam Shooting Sport Indonesia Sampai jumpa lagi di video Sampai jumpa lagi di video